...dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tanjung Pandang ke-183 dan tentunya sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Beritung untuk membangkitkan sektor perekonomian di masa pandemi COVID-19. Dan hadirin yang kami hormati, tentunya menjadi suatu kehormatan bagi kita bahwa saat ini di tengah kita telah hadir yang berhormat Bupati Beritung Bapak Haji Sahani Saleh Esos, selamat sore, selamat datang Bapak Jika telah hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Beritung Bapak MZ Hendacaya SEMSI Usul Pemokopindel Kabupaten Beritung atau yang mewakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kehsera Staf Ahli, Bilkungan Pemerintah Kabupaten Beritung Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia Baik hadirin, untuk mengawali acara di kesempatan sore hari ini Marilah kita bersama-sama mengawali acara ini dengan memohon Berdoa kepada Allah SWT dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Mustafa Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala Bermunajib kepada Tuhan Allah SWT Agar kegiatan kita diberkahi Dan izinkan saya disini membacakan doa secara islami Bagi yang non muslim kami persilahkan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing A'udhu billahi minash shantanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yambaghili jala Di wajhikal kareem wa'azim sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala al Sayyidina Muhammad Ya Allah Tuhan ya Allah akwasa Puji syukur kehadiratmu Karena berkat Ridomu semata Pada saat ini kami dapat berkumpul Dalam rangka penutupan Ritung Expo tahun 2021 Tiada lain yang kami harap Kecuali Barokah dan Ridomu Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Curahkan rahmat dan berkahmu kepada kami Sehingga acara yang akan kami tutup Pada sore hari ini Benar-benar mendatangkan manfaat besar bagi kami Daerah dan bangsa kami Serta jadikanlah perkumpulan kami ini Sebagai perkumpulan yang engkau berkati Dan engkau limpahkan rahmat Dan jadikan perpisahan kami setelah ini Sebagai perpisahan yang engkau pelihara Dari mara bahaya dan keburukan Ya Allah ya Tuhan yang maha agung Berikanlah kami kesehatan lahir dan batin Dan jauhkan kami dari mara bahaya Serta wabah penyakit Yang mana Tidak ada yang dapat menjauhkannya selain engkau Ya Allah yang maha pengampun Engkau yang maha mengetahui terhadap kesalahan dan kelemahan kami Ampunilah dosa dan kesalahan kami Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami Menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhana rabbaka rabbikal izzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bapak dan ibu hadirin yang berbahagia Mengingat saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 Kami mohon kesediaan kepada bapak dan ibu seluruh tamu udangan Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Dengan tetap menjaga jarak Menggunakan masker Dan sering mencuci tangan Dan di bawah ini juga kami sampaikan kepada seluruh Pengunjung dan peserta Blitung Expo tahun 2021 Baik bapak dan ibu Acara kembali kami lanjutkan Dan kali ini akan kita dengarkan bersama Sambutan Kepala Dinas KUKM PTK Kompatan Blitung Salah ku penyelenggara Blitung Expo 2021 Untuk itu kepada Bapak Akhizhar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selamat sore Salam sejahtera Salam sejahtera Tapi kita semua Yang kami hormati Bapak Bupati Blitung Yang kami hormati Pemimpin Pemindah Bapak Dandik Dan Lami Atau yang wakili Yang kami hormati Yang juga Cekalkan Para OPD Yang saya Только Pemindah Yang kami Yang kamiormati Ibu dan lainquila Terima kasih Atas partisikasinya harapan kita tentu ke depan masih tetap bisa berpartisipasi pada event-eventer seperti ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu hadirin yang tidak bisa saya serta penyelesaian yang semuanya saya muliakan disini kan pada kesempatan ini kami melaporkan pelaksanaan kegiatan selama 5 hari dari hari tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 5 jumlah pengunjung Bapak-Bapak Ibu-Ibu sampai dengan hari kemarin malam itu kurang lebih 8.700 pengunjung yang hadir yang terama memang di hari Sabtu dan Minggu kemarin yang kita sempat khawatir dengan kondisi itu karena memproduknya pengunjung kemudian onset selama 4 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 4 pengarin kita dapat laporan dari data-data UKM itu berjumlah akumulasi seluruhnya 290 juta Bapak-Bapak Ibu-Ibu cukup lumayan dan kita tanya kepada mereka rata-rata mereka ada kenaikan onset hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan tidak ada kegiatan seperti ini dan penghasilan atau pendapatan yang tinggi ini di dapat dari UKM Nasi Dekap ada Nasi Dekap sertanya UKM-nya mohon berdiri kalau ada ini informasinya selama 4 hari menerima penghasilan 8.500.000 teman-teman lainnya rata-rata di atas 2 juta UKM-nya mendapatkan penghasilan sekitar 8.500.000 jadi memang kondisi ini masih sangat jauh dibandingkan apabila dalam keadaan normal dalam keadaan kita tidak mengalami kondisi COVID 2 tahun yang lalu kita sempat hampir menembus omset 900 juta 900 juta dengan pengunjung di atas 20.000 jadi jauh sekali kondisinya karena kita tetap menegakkan progres memperdomani peraturan Bukalupati dan pada kesempatan ini kami selaku panitia penelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partispan kepada UKM-UKM kepada sponsor kepada pihak perbankan juga langsung-langsung secara rutin menggelar ATM-ATM mobile-nya cuma saya tidak dapat laporan berapa banyak yang menarik uang di RTL termasuk BRI terima kasih terima kasih juga kepada peserta penelenggaraan dari BI dari PT timah dari pelaku-pelaku usaha lainnya atas partisitasinya dan di titik penelenggaraan kita sangat berterima kasih Bukalupati kepada PT BD karena setiap hari mereka melakukan penyemprotan di lokasi ini sebelum acara itu dimulai kemudian juga terima kasih kita kepada OTT Pak Segda yang itu selalu disiplin menegakkan progres Bukalupati dan sembilan tidak ada ampun lokasi sudah harus di tutup diamankan termasuk dari binas kesehatan kesehatan yang menyediakan ambulan untuk antisipasi kalau ada pengunjung maupun UKM yang mengalami kesehatan yang terganggu Alhamdulillah selama lima hari ini berjalan lancar Bukalupati cuaca juga mendukung pelaksanaan tetap kita dapat laksanakan sebagaimana harapan sekalipun teman-teman UKM masih juga meminta paling tidak ditambah dua hari dua hari lagi itu laporan Bukalupati mudah-mudahan kita koordinasi juga mungkin nanti ada dari Bank Indonesia akan menyenggarakan Bubble Explore kita juga insya Allah itu dapat melibatkan UKM kita kita siap mengkoordininya untuk buat pandang itu demikian Bukalupati sebagai laporan mohon Bapak berkenan memberi arahan dan menutup acara Bukalupati terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Adi Zaresan dan Adi ini yang berbahagia untuk menyebarakan suasana di kesempatan sore hari ini sebentar lagi akan kami tampilkan tarian gencak pelita likur tarian ini terinspirasi dari tradisi masyarakat berhitung pada malam 7 likur di bulan Ramadan Tradisi yang bernuansa Islam ini disambut meriah dengan kegembiraan rasa syukur bertemu bulan penuh ampunan Gerakan berpijak pada tradisi malam yang rampak kompak dan beragam Properti yang mereka gunakan adalah pelita likur yaitu lampu berbahan minyak tanah menggunakan wadah gulo yang diberi sumbu dan bisa disesuaikan dengan arena pertunjukan Biasanya lampu ini dipasang saat bulan Ramadan sudah malam ke-21 dan sampai malam 27 atau sampai menyambut malam istimewa Laylatul Qadari hadir ini kita sambut dengan kebutangan tarian genca pelita likur persembahan sanggar pelita budaya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton